Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Hari ini kita belajar fikir kembali bersama saya Ibu Farah Diba mengenai materi tolak dan rujuk yang pertama mengenai tolak atau talak jadi artinya melepaskan ikatan yaitu lepasnya ikatan pernikahan antara suami dengan istri karena adanya ucapan dari suami dengan lafat tertentu misalnya saya talak kamu, saya cerai kamu saya ingin berpisah dari kamu dan sebagainya nah talak ini adalah perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah kemudian talak ini di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 229 disebutkan talak dapat dirujuki dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruh atau menceraikanan dengan cara yang baik kemudian hukumnya talak yang pertama asalnya adalah makruh yaitu tidak ada alasan yang membenarkan untuk melakukan talak maka itu makruh kemudian yang kedua mubah kalau istrinya itu tidak baik perangainya atau tidak bisa menjaga pergaulannya kemudian yang ketiga sunnah itu kalau istrinya itu sudah melanggar hak-haknya Allah misalnya tidak sholat atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah seperti berzinah dan lain sebagainya yang ada hatnya itu ya kemudian yang ketiga keempat maksud saya wajib kalau terjadi pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan antara kedua belah pihak maka itu menjadi wajib untuk bercerai daripada menimbulkan madorot yang jauh lebih banyak kemudian haram terjadi pertalakan atau perceraian kalau itu mendatangkan kerugian bagi kedua belah pihak kemudian macamnya talak dilihat dari cara melakukannya ada yang soreh atau jelas saya talak kamu misalnya ada yang kinayah misalnya dengan sindiran saya kembalikan kamu pada orang tuamu saya pulangkan kamu kepada orang tuamu itu kinayah kemudian bisa dengan tulisan maka misalnya pakai pesan tulisan begitu kalau diniatkan memang untuk mentalak maka sudah jatuh talaknya kemudian dengan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara maupun tidak bisa menulis kemudian dilihat dari jumlahnya ada talak satu, dua, dan tiga jadi talak yang pertama diucapkan sekali itu jatuh talak satu kemudian talak yang kedua bisa bisa rujuk lagi kemudian pada talak yang ketiga ini tidak bisa rujuk karena sudah talak bain kubro kemudian waktu kejadiannya ada yang disebut talak munjas yaitu pada saat itu yang tidak dikaitkan dengan apapun jadi ketika mengucapkan ya saat itu juga jatuh talaknya kemudian mu'alak itu kalau dikaitkan dengan sesuatu misalnya saya akan cerai kamu kalau kamu meninggalkan sholat gitu ya nah maka seperti ini mu'alak namanya dikaitkan dengan sesuatu jadi ketika sesuatu yang disampaikan tadi terjadi maka sudah jatuhlah talaknya kemudian dilihat dari keadaan istrinya maka ada yang disebut sunni yaitu ketika istri yang sudah pernah dicampuri itu di masa sucinya jadi sudah selesai dari haidnya dan di masa sucinya itu belum dicampuri kembali jadi talak yang benar itu menunggu istrinya selesai dari haid dan tidak dicampuri dulu gitu maka karena dia sudah berkeinginan bulat untuk mencerai maka segera mengucapkan cerainya gitu jadi itu waktu yang dibenarkan bukan setelah menunggu masa haidnya selesai dicampuri baru mengucapkan talak nah itu masuk pada talak biti gitu ya talak yang tidak boleh dilakukan gitu waktunya tidak pas gitu ya nah kalau istrinya sedang hamil dan sudah jelas kehamilannya itu pun juga masuk dalam talak sunni karena nanti idahnya tidak mengubah apapun tidak pendek maupun lebih lama gitu ya kemudian talak biti tadi ketika diucapkan pada saat istrinya haid maka itu tidak boleh ya kemudian juga ketika istrinya sudah selesai daya haidnya tapi sudah dicampuri kembali maka itu juga termasuk talak biti yang tidak boleh nah kemudian ada yang bukan biti maupun bukan sunni itu ketika istri yang belum pernah dicampuri sama sekali nah jadi ini tidak ada masa idahnya nanti gitu ya kemudian menopause yang sudah berhenti masa idah masa haidnya atau yang belum balik maka yang semacam ini tidak termasuk sunni dan tidak termasuk biti kemudian dilihat dari boleh tidaknya rujuk ada talak rojei yaitu talak yang baru terjadi satu atau kedua kalinya maka ini bisa rujuk kembali kemudian talak bain yaitu artinya tidak bisa rujuk kembali nah bisa apa menikahi kembali pada perempuan yang sudah ditalak itu dengan akad yang baru nah maka disini bain itu dibagi menjadi dua ada yang suguro yaitu talaknya baru sekali atau dua kali tidak bisa rujuk kenapa tidak bisa rujuk karena yang pertama karena sudah habis masa idahnya jadi rujuk itu hanya di masa idahnya atau yang kedua talaknya itu terjadi karena permintaan istri atau hulu atau yang ketiga itu apa terjadi ila jadi suaminya itu bersumpah tidak akan mencampuri istrinya kembali gitu nah maka kalau kemudian sudah empat bulan itu tidak mencampuri nah dia memputuskan untuk talak maka talaknya itu tidak bisa dirujuki tapi bisa dinikahi kembali perempuan itu atau mentalak pada istri yang belum pernah dicampuri sama sekali maka perempuan ini seperti yang saya bilang tidak punya masa idah maka tidak ada rujuk di dalam karena apa rujuk hanya terjadi di masa idah maka tidak ada rujuk sehingga bisanya adalah menikahi kembali nah setelah itu pembagian berikutnya adalah Bain Kubro kalau Bain Sugro tadi talaknya baru satu dan dua maka Kubro itu talaknya sudah talak ketiga jadi sudah terakhir tidak bisa rujuk lagi bisanya menikahi kembali tapi ada syaratnya syaratnya yaitu perempuan tadi sudah menikah dengan orang lain secara sah dan menikah sungguhan sudah bercampur dan kemudian bercerai maka setelah dicerai dari sumami barunya tadi bisa dinikahi kembali kemudian ada pembahasan tentang huluk selain talak jadi ucapan dari suami keinginan suami untuk mentalak istrinya maka huluk itu perceraian atas permintaan istri dan kemudian suami menyetujuinya nah huluk itu caranya mengembalikan maharnya nah karena mahar itu sudah diberikan maka dikembalikan kepada suaminya maka tidak bisa terjadi rujuk karena sahnya pernikahan tadi diantara apa namanya yang menghalalkan hubungan antara suami dengan istri itu diantaranya karena adanya akad dan mahar maka yang semacam itu menyebabkan tadi talaknya Mbak In Sugro tidak bisa rujuk nah jadi huluk itu cerai yang diminta oleh istri mengembalikan maharnya sebabnya apa sebabnya karena istrinya membenci sifat dari suaminya misalnya suaminya itu apa punya tabiat yang tidak baik maka dia bisa mengajukan untuk bercerai dari suaminya dengan mengembalikan maharnya atau takut tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri dengan baik misalnya suaminya itu baik tapi dia khawatir tidak bisa melakukan kewajiban suami istri dengan baik maka dia daripada mendolimi suaminya dia bisa mengajukan hulu semacam itu nah itu ada persyaratan yang ketat jadi tidak karena dorongan hawa nasu kemudian bedanya talak dan hulu apa kalau talak itu keinginannya suami sedangkan hulu keinginannya istri kemudian talak itu suami memberikan mut'ah atau penghibur bagi istrinya yang dicerai sedangkan hulu itu istri menyerahkan kembali maharnya kepada suaminya kemudian talak itu bisa rujuk pada talak satu dan dua sedangkan hulu itu tidak bisa rujuk bisanya menikahi kembali kemudian fasah fasah itu artinya rusak atau cacat yaitu rusaknya pernikahan karena sebab tertentu yang diketahui sebabnya itu setelah terjadinya akad nikah yang sebab ini ada yang merusak akadnya contohnya adalah ternyata suami istri itu ada hubungan mahrum kakak adik atau hubungan persusuan maka itu menyebabkan saat itu juga rusak akad nikahnya atau salah satu masuk atau keluar dari Islam maka syaratnya suami dan istri itu harus dua-duanya muslim maka menyebabkan akadnya menjadi rusak seketika itu juga atau sebab yang kedua sebab yang merusak tujuan nikah jadi kalau tidak diajukan perkaranya ke pengadilan untuk diproses fasahnya maka ya tetap berlangsung pernikahan itu jadi kalau sebab kedua itu tergantung apakah dia rela atau tidak rela dengan apa sebab ini misalnya terjadi penipuan jadi kalau sebelum menikah sepertinya kayak orang yang soleh ternyata setelah menikah menampakkan keasliannya tidak soleh merasa tertipu kalau dia tidak merasa perlu mengajukan fasah ke pengadilan ya tetap lanjut pernikahannya kemudian terjadi salah seorang itu mengidap penyakit yang mengganggu hubungan pernikahan mereka misalnya tidak bisa memberikan keturunan kalau merasa nyaman-nyaman saja tidak mempermasalahkan itu ya tetap lanjut menjadi suami istri kemudian suami menjadi penjara atau menghilang tanpa ada kabar beritanya gitu jadi kalau dia si istrinya itu rela saja maka ya tidak terjadi fasah jadi tetap menjadi istrinya seratusnya kemudian masa idah masa idah itu masa yang harus dijalani oleh istri setelah setelah ditalak oleh suaminya dia tidak boleh menikah dulu dengan orang lain sebelum masa yang ditentukan ini selesai jadi haknya apa kalau talaknya rojei boleh rujuk lagi maka dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal jadi tempatnya tidak berpisah dari suaminya gitu ya kenapa untuk memudahkan suami untuk rujuk kembali dengan istrinya kemudian hak berikutnya adalah warisan kalau masa idahnya adalah idah ditinggal mati nah ketika talaknya talak bakin maka tidak berhak apapun tidak berhak nafkah maupun tempat tinggal karena bakin tidak bisa dirujuki nah kemudian apa larangan di masa idah larangan menerima hitbah tidak boleh di masa idahnya kok menerima pindangan dari orang lain karena yang berhak atas dirinya adalah suaminya gitu ya kemudian yang berikutnya tidak boleh menikah apalagi gitu ya kemudian tidak boleh berhias berdandan supaya menarik perhatian lawan jenisnya itu tidak boleh kemudian tidak boleh keluar kecuali atas izin dari suaminya kemudian lamanya masa idah itu beda-beda kalau perempuan yang tidak pernah dicampuri sama sekali itu tidak memiliki masa idah kemudian perempuan yang masih memiliki siklus haid adalah tiga kali masa suci atau masa haid kemudian perempuan yang sudah tidak memiliki masa haid lagi atau menopos atau yang dinikahi belum memiliki masa haid atau masih belum haid itu masanya adalah tiga bulan kemudian empat bulan sepuluh hari bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan sampai anaknya itu lahir bagi istri yang hamil kemudian rujuk rujuk artinya adalah kembali kembalinya suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian di dalam Al-Baqarah disebutkan bahwa suami itu memiliki hak untuk merujuki istrinya di masa idahnya kalau suami itu mengendaki istilah atau perbaikan kemudian masa rujuk itu tadi di masa idah kemudian dengan demikian maka suami itu yang mengucapkan talak suami pula yang berhak meminta rujuk pada istrinya atau ketika sudah tidak menginginkan maka dia berarti benar-benar melepaskannya ketika masa idahnya sudah selesai kemudian hukumnya hukumnya mubah kalau suami menginginkan rujuk kemudian wajib kalau suami memiliki istri lebih dari satu dan ketika menceraikan istrinya itu belum menyempurnakan gilirannya karena istrinya lebih dari satu tadi dia belum jatahnya untuk dikunjungi sudah ditalak terlebih dahulu maka itu wajib dirujuki kemudian yang ketiga adalah sunnah kalau rujuk itu jauh lebih memberi manfaat misalnya pertimbangan anak dan lain sebagainya kemudian yang keempat makruh kalau talak itu lebih banyak manfaatnya jadi kalau lebih baik bercerai maka rujuk itu tidak membawa manfaat maka makruh kemudian haram haram rujuk kalau rujuknya itu hanya berkeinginan untuk menyakiti salah satu misalnya dalam hal ini ada istrinya demikian pembahasan kita menangi talak dan rujuk semoga anak-anakku bisa memahami bila itu fiqh wa l-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati